hai halo assalamualaikum jumpa lagi di channelnya arsila sugianto makan makan hari ini kebetulan aku mau makan ini makan siang Hai ini dia tentang tentang ini semua kreasi masakanku sendiri ya ini ada sayur Hai namanya wong apa wong apa itu aku enggak tahu kalau di Indonesia aku enggak tahu bahasa Indonesia misalnya mungkin sejenis kayak kayak apa ya eh sawi putih lah sawi putih mungkin yang sering-sering dibuat-buat kimchi ya ya dibuat kimchi tuh ini aku oseng dengan udang kering terus ini ada tempe ada ada wortel ada boncis terus ini ada ikan goreng terus ini 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 yang hijau ini tahu kan pare pare aku oseng dengan telur dan aku kasih dengan lobak kering ini lobak kering ini ada sambal sambal terasi dan telur ceplok Hai kek kali ini aku mau makan car makan ini makanannya sederhana cuman yang bewah itu rasanya karena bikinan sendiri lah ya Oke Mari kita coba Hai hari makan Hai semuanya ini rasanya sudah pedas karena aku kasih lombok dan aku kasih lombok kering ini dan aku kasih lombok kering ini tempat nah nah apa yang kamu lihat enos kan lombok nanti insyaallah kalau pulang pengen buka warung teman-teman nanti datang ke warungku beli yuk dijamin enak kok masaknya nanti mungkin kalau pulang ke Indonesia bikin warung ya masaknya seperti ini jenis-jenisnya mungkin tiap hari ganti-ganti mudah-mudahan lagu untuk jaminan masatu teman-teman makan seperti ini biasanya aku masak-masak dari Indonesia yang simpel-simpel karena aku juga gak bisa masak yang kayak rendang kayak gitu-gitu gak bisa biasanya aku kalau masak rendang kayak masak suatu itu semua bumbunya aku beli bumbu jadi susah sih disini kalau mau bikin sendiri bumbunya ribet jadi biasanya aku beli bumbu jadi aja teman-teman kalau disini kalau disini matikan sini aku jarang sekali masak-masakan Indonesia tapi untuk mengobati rasa kangen ku buat masakan di Indonesia ya seperti ini cuma useng-useng aja yang simpel-simpel tapi rasanya masya Allah mengobati rasa rindu nikmat masak-masaknya ini rasanya lebih nikmatan daripada yang beli soalnya kalau beli-beli di luar sana yang toko-toku Indo kalau gak tepat-tepat tepat-tepak teman-teman kalau gak tepat bener-bener gak ada yang enak aku cuma nemu masakan Indo enak itu di tunun yang sering aku dateng sama adikku itu lumayan itu masakannya enak cocok cuman kalau disana itu kekurangannya orangnya ramah masakannya enak cuman kekurangannya itu kadang-kadang soal di harga karena harganya itu kadang-kadang gak pasti makanya sebelum makan biasanya teman-teman itu harus tanya lebih detail dulu harganya berapa terus nanti kalau sudah habis makan kita bayar jadi harganya ya bilangnya segini nanti kalau keliru kita bisa komplain ya bukannya bukannya untuk apa cuma jaga-jaga aja soalnya aku pernah ya gak sekali dua kali sih mungkin karena aku sendirinya kurang teliti jadinya ya seperti itu aku kira awalnya harganya segini ternyata naik segitu seperti itu cerang terus ada lagi kemarin yang aku pernah makan juga yang masakannya enak di restoran restoran yang mewah restoran Indonesia juga gak tahu lupa aku lantir berapa dengan adanya di sentral yang biasanya makan disitu itu ya orang-orang Hongkong orang-orang ya residen-residen orang-orang Indonesia yang sudah jadi residen dan kerja di Hongkong biasanya menikah dengan orang Hongkong gak seperti itu atau pegawai-pegawai wibang itu di sana banyak yang makan di sana masakannya enak juga berkelas lah kelasnya restoran mewah lah enak masakannya cuman harganya juga mahal masakannya enak cantik penyajiannya itu juga menarik masakannya enak ada nasi goreng ada nasi gorengnya itu ditaruh di dalam nanas kayak seperti itu ada sate terus banyak lah ada empal banyak masak-masak cuman masakannya juga enak cuman itu termasuk restoran mahal restoran mewah pernah makan juga di sana masakannya yang enak masakannya juga enak restoran padang namanya kalau gak keliru ya sekarang itu banyak orang-orang Hongkong makan di sana terkenal memang udah tahu sekarang udah gak ada sekarang susah kalau mau nyari makan masakan Indonesia yang enak bener-bener susah cuman aku memang soal makanan agak cerewet sih yang gak cerewet karena apa yang enggak sih cuman rasanya kurang pas gitu gak mungkin gak tahu lagi lah cuman aku kalau memang kita gak bisa makan masakan masakan indus aku makannya ya di toko-toko apa di restoran-restoran cina kayak gitu restoran hongkong yang sekiranya ya muram meriah enak cuman kadang-kadang mau makan di restoran itu sungkan soalnya kita kan nyadumnya-nyadumnya kayak beda level gitu loh sama orang hongkong kadang-kadang itu mereka memandang kita itu aneh jadinya sungkan dan juga karena kadang-kadang harganya itu mihong jadi kantong kita gak kuat ya kayak makan sushi restoran sushi seperti itu lah mahal-mahal jadi kalau makan makan seperti itu mikir hmm kenangan makan di rumah ya sumpah nikmat banget ini pedes pedes ada tambah sambal sayur ini favorit aku telur ceplok pokoknya hampir setiap hari aku makannya telur ceplok makanya wajahku kayak telur mungkin bulat ya gimana lagi aku sukanya telur ceplok gak ribet praktis ini minumnya teh tawar dia udah terlalu gemburat ini teh merah teh olong ulung 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 aku gak tahu kebener apa pokoknya teh merah karena aku gak bisa bahasanya tulisannya terlalu indah untuk dibaca gak tahu gak ngerti rasanya itu tawar gak baik wangi cenderung banget kayak mulut itu seger oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa lagi dan jangan lupa subscribe dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih thank you so much oke jangan lupa like komen dan share ya biar channel youtube semakin banyak banyak berkembang oke terima kasih sampai jumpa lagi dadah wassalamualaikum 안녕